Kompleks banget kebutuhan Kalau Ini sebelumnya mungkin lu juga pernah denger ya istilah ini Lu kalo gak Istimewa banget, jangan deh Kalo dulu kan pemain Kalo kecil ya harus bener-bener istimewa Kayak runtuboy At least begitulah Lu cuma bisa punya satu menguasai di satu posisi Ya lu harus bener-bener istimewa Kalo enggak ya lu akan ketimpa sama yang lain Intro Halo Scorer Kembali lagi di Discord Diskusi olahraga Bareng Rais dan Donzo Is apa kabar? Baik Don Kali ini kita udah kedatangan seorang pelatih Gue nyebutnya spesialis bertahan Hahaha Ya Yola Soehendro Yol apa kabar? Sehat Eh lu Yola Soehendro apa Yola Hendro? Yola Hendro Sugeni namanya Oh Sunya Sunya di Sugeni Lu bapaknya ya? Gue kebetulan udah ngecek Yola Hendro Sugeni Gue bilang Suhendro Geni Ngenak juga ya kayak gitu Yol Tahun kedua Bersama Halus FC Iya bener Bener ya? Tahun kedua Lu menukangi Halus FC Dan yang menarik adalah Ya Sebetulnya Yang lu lakukan di Halus FC ini Bisa dibilang pekerjaannya gak gampang Seperti itu Tapi sebelum nyampe kesitu Lu Dulu sebagai pemain Karin itu gimana tuh Yol? Kalau sebagai pemain Ya normal lah Sama kayak yang lain Gue mulai dari kampus UNJ Gue mulai dari kampus Main di Liga Mahasiswa Nasional Dan lain-lain Lu di Fuma kan? Di Fuma Tapi di Fuma WN jarang main Itu gue masih main Gue masih main sama senior Masih main sama Sayan Coach Berarti masih main di Gore Otista ya? Iya gue paling muda Oh Gue juga paling muda Iya di angkatan itu Di tim itu gue paling muda Terus masuk ke Kelmy gitu dulu ada Keput Salismo Keput Salismo Yang event nasional Masuk ke situ Selesai itu Ganti generasi baru Main di kampus Abis itu main di Dulu kita ada Liga Amatir Amatir lu main WNJ Cosmo? Enggak WNJ Pulsa WNJ Pulsa WNJ Pulsa WNJ Pulsa Tapi ada yang Cosmo Cosmo juga Ada juga Soalnya IO nya Gua Dia orangnya Main di Autista Masih main di Autista Main di Gore Poli Eh hall basket ya Hall basket Masih main situ Selesai itu Selesai main di kampus Main di Apa namanya Diga Amatir tadi Diga Amatir tadi Abis itu ada PLN tuh Itu tahun berapa PLN? PLN itu gue 2009 Ya 2009 Itu seleksi Itu seleksi PLN tuh seleksi Itu PLN setelah yang Timnas-timnas 2008 Yang juara tuh Ya eranya Sayan gitu ya Eranya Sayan Masuk Mereka bikin yang baru-baru semua Itu pemain seniornya Cuma Bang Ade Sama Amril waktu itu Iksan Nah itulah tiga Sisanya baru semua Nah gua ikut seleksi Disitu Kebetulan waktu itu Gua emang sudah ada di MFC juga Ya ikut Apa namanya Di MFC Biasiswa Masuk Udah Terus PLN Satu ini ya Satu armater lo gue ya Tapi duluan lo Oh iya gue yang bangun Batu pertama ya Letakan batu pertama gue Ya Terus itu Jadi PLN Tahun pertama tuh Liga Alhamdulillah juara Setelah itu Udah Gue gak ada main Liga lagi Jadi gue cuma setahun itu aja Lo cuma setahun? Setahun aja Setahun berikutnya yang satu lagi Gue main di yang satu lagi Yang kan ada dualisme itu Oh IFM IFM Yang finalnya gue Lo main dimana? Riau Bukan baru Oh sama WIDE WIDE Main sama dia Abang ada Tato Ada Tato Tadinya gue masih main di EFL tuh Cuman senior-senior gue bilang Udah disini aja Karena memang sebagian besar ada disitu kan Udah disini aja disana bermasalah Segala macem lah Akhirnya gue disitu Kelar dari situ Dapet lah dari temen-temen Dari senior-senior sih Yang main Yaudah disitu aja mainnya Jadi gue cuma 2 tahun itu Final gue M41 Awan elektrik Nah gue juga final lucu amat Itu tim-tim gue ada Tim-tim gue juga Tim CBP aja Tapi setelah Setelah itu Akhirnya Kenapa memutuskan Nggak lanjut atau memang Milih langsung jalur pelatih atau gimana? Kalau Normal sih Semuanya normal Kalau kita dari pemain Kita beralih ke Sisi yang lain Padahal kita berpikir bahwa Kita masih sanggup Saya pun berpikir bahwa Gua pun masih sanggup lah Untuk main gitu kan Temen-temen gue juga baru pada naik segala macem Tapi Senior gue bilang Bang Andri Andri pesku bilang Lu mendingan mulai dari sekarang Sebagai pelatih Karena nanti Persaing lu adalah Pemen-pemen timnas Yang sudah berlabel timnas Mereka saat mereka pensiun mereka Jadi pelatih Kompetitor lu itu Lu kalah nama sama mereka Kalah brand sama mereka Ya Oke Jadi gue mulai itu dari awal Ngecil Ngecil Luar-keluar Luar-keluar Sekarang Mulai ngelatih lu Dimana? Mulai ngelatih ya Dari kampus Pastinya Pegang WNJ dulu Legang WNJ Lefuma Lefuma Terus main-main di luar Event-event yang nasional dulu Kalau provinsi Provinsi PON Ya dimana tuh? Kaltim Matukaltim ya PRAPON Dari PRAPON 2000 Yang PON Bandung Jawa Barat Lu berarti ketemu dong kita? Ketemu Waktu kualifikasinya? Iya Yang di Palaran Oh iya lupa gue Cuman di Palaran Nggak, gue pengen lawan Kaltim Seru banget soal kita Gue di awal-awal sih Lawan keluar rumah Mese kan juga bareng tuh Iya Kayak instansi lah Punya pemerintah Iya Jadi pelatih-pelatih Lu megang Kaltim Kita lolos bareng Kita lolos bareng Nah Maksudnya keluar dari situ Lulisannya baru gitu Mewakili Mewakili Tapi mas itu lo Kaltim gak pegang lagi? Masih Lo pakai PON? PON Jadi PON Dari PRAPON sampai PON Itu gue disitu Oke Berarti Berarti lo pada saat lo di PON itu Sebenernya lo pertama kali ini lo megang sebuah provinsi Provinsi Tapi itu Gue disana Iya dari kualifikasi awal Iya Dari kualifikasi awal kan lo Tuan rumah juga ya Kalau gak salah Tuan rumah Terus pas kualifikasi yang babak 34 basar nasional Main di Palaran Main di Palaran Dan yaudah Lolos ke Apa ke Jawa Barat Abis itu berarti Karu langsung nyambung ke Barakal tim itu? Bukan Bukan Giga Oh Giga dulu? Beda Dia masuk Giga loh ya Giga Tapi sebelum Giga itu Gue pegang ini yang Tim pelajar usia 18 Oh yang berangkat ke Bangkok Chiang Mai Yang sama Bang Andri juga ya? Enggak enggak Itu belum Sebelum itu Dari Kemenpora Dari Kemenpora Iya betul Gue dapet duluan disitu Dapet Perunggu Pemainnya siapa Aji? Pemainnya Wilis Oh iya Tau Wilis Elmar Rungu Wilis keeper kan Keeper Jateng Iya Yang masih main tuh dia aja Yang lainnya udah Enggak main Enggak main ya maksudnya Iya Maksudnya lanjut pendidikan lah Mereka fokusnya disitu kan Dari situ Selesai dari situ Giga Iya Giga tuh langsung head coach ya Iya Itu pertama kali yang lu megang Liga apa langsung head coach ya Langsung head coach ya Luar biasa loh Nah di Sekarang berarti lessons apa Pak? 2 ya? Level 2 Level 2 udah paling tinggi ya berarti ya? Iya Udah paling tinggi ya berarti ya Aman lah ya berarti ya Aman Mau megang yang tertinggi ya Kaset tertinggi ya aman Emang itu disitu Cuma kan memang Sebenernya kan kita lagi di arahkan untuk bisa level 3 ya Sekarangnya semua ya Oke Walaupun belum ada nih kursus-kursus pelatih Karena memang Ada sedikit masalah kayaknya dari Ininya komunikasinya gitu Karena sekarang lagi diciptakan instructor-instructor Oh Mau diciptakan Lu masuk grupnya gak? Enggak gue enggak Beda grup WhatsApp Beda Enggak 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 Gue ada grup WhatsApp yang lain Enggak enggak Karena di Apa Lagi diarahkan Sama ayah itu menang gue masalah Oh oke Ada Dari sama PSSI Untuk ada instructor-instructor Sebenernya sih ngedaftar Setahu gue sih ngedaftar gitu Karena kan lo license lo udah cukup Pengalaman lo juga udah cukup Lu pernah jadi instructor gak sih? Enggak enggak Karena setau gue tuh Dia punya kualifikasi tersendiri deh Apa? Rambutnya putih? Enggak 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 Karena yang Gue pernah denger ya Paling enggak mereka pernah ada di Team S Oh Sebagai head coach atau asisten Hmm ada kayak begitu ya Dan gue compare juga Ya memang rata-rata yang pernah jadi instructor Instructor kayak gitu loh Mereka pernah ada di Team S Pernah oke 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 Nah spesialis bertahan Kalo kata Donzo tadi Ini apa? Apa memang gak ada tawaran lain Atau memang pengen mencari tantangan? Giga Terus apa lagi sih tim-tim yang udah Jack Jack apa? Jack Ato Nah kayak gitu yang kemarin Nah sekarang halus juga Nah itu gimana sebenernya Dalam pemberian keputusan Pengambilan keputusan Untuk memilih tim Ya selain tawaran mungkin Atau lu tawaran emang gak ada klub yang Papan atas yang meminta lu gitu kan? Tahun ini justru ada Oh Tahun ini ada BTS? Enggak Oh pendekat Waktu gue pegang Waktu 2000 Waktu gue sebelum ke APK tuh ada juga sebenernya Oke Ada juga udah ada komunikasi lah Cuman belum Head coach? Iya iya Belum mengarah ke Bakal oke gitu Tapi paling gak tawaran Iya Bukaan no wacana kesitu ada Cuman jadi permasalahan adalah Gak tau ya Mungkin karena gue emang Gak bisa Kompromi Gak bisa kompromi dengan Kalau misalkan gue dapet tim besar Gue ambil nih yang besar Ekspektasinya besar Pasti gitu Yang gue terima juga besar pastinya Iya Cuman yang jadi Yang gue pikirin adalah Gue bisa gak nuangin apa yang gue pengen disitu Bisa idealis gak? Oke ada Itu ya Ya sebetulnya sih Kalau gue pribadi Menurut gue ya Hampir semua Semua manajer atau manajemen Pasti akan ada Sedikit banyaknya Pasti akan ada intervensi sih Oke Kecuali lu punya klub sendiri Nah Gitu Kalau menurut gue sih pasti ada Bilangnya awal gak ada Tapi pada saat jalan Semua pasti ada Tinggal Besarnya semana Kita masih bisa kompromi Apa kagak Kadang-kadang Contoh masalah pemain Misalnya Dari total 20 Bisa gak nih 3-5 orang nih Pemain-pemain yang binaan sebelumnya Misalnya Oh yaudah Itu kan Ada juga kejadian seperti itu Atau mungkin kalau daerah Bisa gak nih pemain lokal Sepuluh Kayak gitu Kita kan tinggal seleksi aja Sebenernya kan kita juga pelatih Artinya kita bisa gak mampu Meng-create Dengan challenge seperti itu Betul Nah kiat-kiat itu untuk Bisa Bertahan ya Kan pasti ada Kiat-kiat khusus lah Sebagai seorang pelatih Dengan materi pemain yang tidak Wah Pasti punya strategi tersendiri Dalam tiap musimnya gitu Apa sih yang sebenarnya lo tanemin ke squad Kud sendiri gitu Kompromi sih bang Kompromi dalam hal Kompromi dengan pemain Maksudnya Kalau Kan namanya juga kerjasama ya Bagi gue ya Kerjasama Berarti gak sendiri gitu Lo percaya gue Gue percaya lo Lo percaya apa yang gue instruksikan Gue percaya dengan action yang akan lo lakukan Gitu Cuman dalam latihan Ini yang kita sepakati nih Kita sepakat bahwa kita akan bermain seperti ini Kita akan buat seperti ini ABC nya Bisa gak gitu Boleh mereka improvisasi Tapi kan yang gue kasih nih Garis besarnya ini nih Kayak batangnya ini Lo mau bikin ranting Ranting Yang penting jangan keluar dari batangnya Ini menarik sebenernya Karena menurut gue Gue membagi ya Pelatih-pelatih itu tipikal misalnya Mereka yang memang cocoknya sama level junior Amal level senior Karena mereka-mereka yang junior Biasanya itu pelatih pembentukan Biasanya akan kesulitan pada saat menghadapi Megang di tim senior Kalau biasanya mereka gak bisa beradaptasi yol Artinya kayak misalnya tadi lo bilang Kompromi Kompromi contoh lah Simple aja Kalau udah senior Lo kadang-kadang akan ketemu pemain dengan yang eksentrik misalnya Atau mungkin Dengan kondisi tim yang gak TC Kayak yang lo pegang Mungkin akhirnya Entah anaknya sakit atau apa Kalau gue Pelatih pembinaan Gue gak peduli Gue Gue udah ada garis dimana Kalau lo gak latihan ya Lo mau ikin atau apa Berarti lo gak latihan Udah gitu aja Tapi kan ini kan berbeda Ini berbeda Karena kalau udah masuk level senior Kompromi itu Atau adaptif gue bilang tadi Itu yang paling utama Dan ini menariknya Itulah kenapa gue bilang Kemarin gue ngomong sama Panca Panca Pauji Ada kata Lo sekarang ngomong Pelatih-pelatih yang akhirnya bisa ada di Tetap ada di level atas nasional Itu pelatih-pelatih yang adaptif Bukan berarti bisa diatur ya Beda Beda Kalau bisa diatur kan Lo emang gak punya kualitas Ya udah Lo cuma tempelan doang Setidaknya kan yang lo lakukan Dengan mempertahankan Cekato Dengan berbagai macam jenis pemain Lalu Lalu sekarang Kemarin lo halus Half lo Setengah musim lo Setengah Setengah ya Setengah musim Setengah ya Setengah musim menggantikan yoga Itu kan juga sebuah challenge Menurut gue gitu Nah sekarang Lo balik lagi Walaupun awal-awal Gue pikir itu gak bakal dihalus Iya Iya Tapi gue tambahin yang tadi ya Karena gue waktu jadi pemain Gue punya pengalaman bahwa Gue Relak ngelakuin apapun Untuk pelatih gue Karena dia Percaya sama gue Gue dikasih kepercayaan Gue dikasih kesempatan Jadi Gue rela ngelakuin apapun Untuk Main sama dia gitu Iya Sama Itu yang sekarang gue pengen balikin gitu Gue pengen kasih trust ke pemain gue Gue pengen kasih Sebuah toleransi Yang mungkin memang Argent Bisa mengakomodir Iya Misalkan anaknya sakit Atau istrinya sakit Gue masih bisa kompromi dengan hal yang seperti itu Iya Tapi kan gak mungkin setiap hari istrinya sakit kan Iya Setiap bulan ada jadwal istrinya sakit Gak mungkin Gak mungkin setiap hari istrinya ke rumah sakit Kecuali suster Nah Maksud gue kayak gitu Nah sekarang tuh Gue tuh pengennya Selalu memberikan yang seperti itu Oke Nah jadi dengan maksudnya itu Mungkin salah satu maksud dari kompromi itu tadi Iya Bagian dari kompromi tadi Kayak Don Zul juga bilang kan Kalo misalnya ketemu pemain senior atau bintang gitu Itu agak-agak sulit Sedangkan musim lalu Lu ngelati BBS Salah satu pemain bintang juga Dan kemarin Eh mungkin musim lalu ya Bisa dibilang tuh Salah satu masa terpuruknya dia lah Gimana waktu itu lu menangani dia Agar dia bisa bangkit Terus akhirnya bisa menyelamatkan halus dari degradasi Sama Gue kasih kepercayaan ke dia Gue kasih kepercayaan Bang gue perlu recovery Bang gue perlu perawatan Kan dia masih apa Cidera Kanan kiri Ini jam Iya betul Kanan kiri Yaudah baik lakuin Yang lain nggak Maksudnya lagi latihan Persiapan Jadi ada satu masa tuh Kita lagi puasa Masih persiapan Dia perawatan aja Perawatan aja Tapi nanti saat selesai Ya gue kasih latihan Buat dia Gue kasih kesempatan masih Walaupun dalam pertandingan Dia masih banyak miss Masih ada rasa ragu yang kelihatan Traumanya Tapi gue tetep kasih kesempatan Dan gue juga kasih Bilang ke dia Baik Gue nggak bisa kasih lu banyak waktu Karena Kondisi dan lain-lain gitu Jadi kalau orang bilang Biosentris Kalau gue rasa diputar kedua kemarin sih Enggak Enggak Gue juga nilai itu sih Karena Gimana juga Gue tau lah Bagaimana halus bermain Dari awal Segala macem Dan gue melihat Memang kesulitan Halus di putaran pertama Saat itu Menurut gue Balik lagi ya Tidak jalannya Komunikasi Antar pemain Antar pemain dan pelatih Juga gue rasa Itu yang kesulitan Tapi Yol Ini menarik Lu ditinggal pemain-pemain terbaik halus Yang bersama lu Iya Ada Rian Dwi Rinaldi Ada Abdur Salam Ada Raka Fibianto Raka Oman Ada Abdurrahman Nawawi Yang akhirnya Ya mereka Pergi gitu kan Nah sekarang lu membangun yang baru Baru Dan gua Sorry to say Gua harus ngomong apa adanya Bahwasanya Yang lu bawa pun bukan pemain-pemain kelas atas Bukan Karena memang Menurut kabar yang gua dapet Di halus sendiri sekarang juga budgetnya sangat terbatas Terbatas Dan Artinya Berarti Yola ini termasuk pelatih low budget Iya Artinya Bisa menggunakan pemain-pemain yang notabene Disini ada Fahri Diriantama Oke punya pengalaman juara bersama Famos Lalu juga ada Bima Febrian Yang menurut gua comeback lagi ke Liga Gua salut lu ngambil dia Karena nih Ini kalo dia lagi top performnya bisa Bisa layak banget ada di timnas Ada kakek Ada dia kakek Pemain yang gua pernah kerja sama Dan gua tau bagaimana effortnya Kemarin dia Cuma satu putaran Lalu ada Mone Yang tentu pernah kerja sama-sama lu Iya Lu kan kadang-kadang pelatih kan ada pemain yang memang harus Harus Sabah ya Harus ada lah ya Tapi yang menarik juga ada Febrian Apa? Rio Cahyo Pemain senior yang pernah membela Mataram Dan beberapa pendekar juga musim lalu Dan Dari nama-nama itu Gua ngobrol sama salah satunya Gua ngobrol Gua tanya Bagaimana hal lu sekarang? Dia bilang Bahkan gua ngerasa sama klub Lu sama Cosmo imbang ya? Imbang Uji coba Sekarang pemainnya mau kerja semua Oke Nah itu yang menarik Ini Ini Soal itu sih Kalo bicara nama-nama ini Ini nama-nama bukan nama-nama top level Yang pernah timnas cuma Rio sama Cahyo Rio pun U20 Ya Yang lain ya mungkin Bima pernah Bima Bima pernah juga Jadi Pemain-pemain yang Notabene Oke Dan lu Miara Satu pemain yang menurut gua Bisa jadi Bagus banget Bisa jadi Caur banget Aang Aang ini pemain yang menarik Karena Kensuke ini sangat tertarik sama dia Oke Ada pemain muda Yang kemarin main kosong Kalo dia bisa jaga kondisinya Ternyata Menurut gua bagus Dan ternyata bapaknya dia temen gua main bola Bapaknya dia Iya Karena gua sering main bola Dulu waktu jaman dia kecil gua sering main bola di Kebonsiri Nanti udah panggil lu om dong Om dong Oh om Kemarin aku Nah yo Gua ga bicara individunya Bicara dengan materi sekarang Seberapa yakin Lu bisa mengulang prestasi musim sebelumnya Kalo itu bisa disebut prestasi ya Kalo yakin sih gua pasti yakin Karena itu Pilihan lu Yes Pemain yang gua pilih Kemarin aja bukan pilihan lu ya Kemarin bukan Sisa yang ada Iya Kalo kemarin Kalo kita bicara kemarin ya Pembenahan lah Maksudnya Siapa aja yang bisa gua ajak kerja sama Itu aja ya Bahkan kemarin cuma 8 orang Ada pemain asing Untung 2 Walaupun bukan nama besar Tapi pemain asing itu sangat useful Mau kerja Nah kalo sekarang ya Terkait dengan hasil uji coba ya Uji coba lah Kita coba semuanya Kasih kesempatan semuanya Balik lagi mau Ada trust yang gua kasih ke mereka Karena Kalo tadi kita bahas sedikit Ada satu sisi yang Dia itu Tajem banget Belian Dia doang yang punya Kasarnya gitu ya Ini pemain unik banget Sama Ada juga kayak misalkan Mone Ada hal yang dia punya Dan kuat banget Yang lain ga punya Jadi kayak puzzle aja gitu Ini 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 gua bisa masuk kesini Jalanin Ini power play gua ada Cahyo Misalnya gitu Jadi ga Karena dengan kondisi yang ada Gua ga bisa cari pemain yang komplit Seindividu gitu Misalkan Contoh nama Dari timnas Iqbal Iskandar Defense oke Tekking oke Komplit gitu Kalo dengan Budget yang gua punya Ya gua bisa cari yang gua dapet Dan yang pastinya Iqbal Darmawan jadinya ya Iqbal Darmawan Adi gua Manager gua itu sekarang Manager ya Adi gua manager halis Iya Nah maksud gue Jadi gitu gitu Dengan puzzle-puzzle ini Yang gua bisa Gua kumpulin Oke gua adu nih sama tim ini Oh lawan ini Main-up gini Gua kumpulin Jadi dengan kelebihan dia masing-masing Karena art of watching itu Bagaimana cara kita merambutin Merembutin Bukan soal Pemain gua harganya sekian Iya Dengan nama besar ya Belum tentu Lu di Liga Inggris udah Brighton Iya Bisa Bisa Yang penting ya itu tadi Apa ya Kalo gua nyebutnya ada 3 elemen ya Pelatih pemain Mau manajemen Iya Kalo 3 itu Solid Mau pemainnya biasa-biasa aja Mau pelatihnya bukan pernah megang di timnas Gua rasa bisa jadi sesuatu Berarti memang targetnya halus musim ini hanya bertahan aja kan Bertahan aja Iya sih Realistis ya Realistis ya Realistisnya seperti itu Cuman kalo memang misalkan Gua bisa bikin mereka semua konsisten Stabil Ya Insya Allah bakal ada kejutan Yang misalnya Pertama launch siapa sih lo? Vavage 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 Giga Terus Adakata Tiga Jika tim yang harus dimenangkan Karena bagaimana juga itu yang se-level So, terus ya kalo gua mau bagi layer ya Lima tim teratas menurut gua yang mereka-mereka yang punya duit Ada Black Steel, Bintang Timur Lalu Cosmo Lalu ada Cancil Dan juga Pendekar 5 itu yang menurut gue yang akan berada kalau secara duit ya artinya kemapanan, tapi sisanya dibawahnya, Pelindo Mutiara lalu tadi yang sebut Favage jadi Favage Banua ya, bukan Favage Bermes lagi ya, udah berubah udah kebeli semua kayaknya lalu sama ya tadi Sadakata itu kan, ini 3 pertandingan pertama ini menentukan arah halus gak sih menurut gue? iya, makanya gue apa ya namanya bagi gue pertandingan pertama itu sangat penting walaupun lawan siapapun ya siapapun, contoh dari pertama kali gue pegang Giga Liga Pro, head coach di pertandingan pertama di Jogja gue menang lawan Antam, lawan Pelindo di pertandingan pertama iya dari situ tim gue punya kepercayaan diri tapi tuh putaran keduanya agak turun ya turun, karena waktu itu ada something lah di peringkat atas peringkat 1, 2 sempet di 2 pekan pertama di tengah musim sampai tengah musim gitu putaran kedua ada beberapa perubahan bahkan pemain juga banyak yang cabut ya saat itu ya banyak yang cabut setelah itu pemain-pemain yang memang impi ya padahal itu planningnya 2 tahun tuh untuk pemain-pemain itu ada perubahan akhirnya berubah gitu nah dari situ jadi pertandingan pertama 2 pertandingan pertama itu itu saat menentukan bahkan gue juga dalam uji coba gue juga bilang sama mereka gue belajar dari halus tahun lalu tahun lalu ada yang saat gue mulai pemain gue tuh gak nyaman gak nyaman dalam arti mereka selalu dihantui dengan takut kalah takut salah akhirnya kita gimana kita mau nyerang ya bener-bener karena ngeliat juga halus waktu musim lalu ya memang kayak main serba salah iya apa aja dibikin salah gitu bener gue karena faktor BBS di beberapa musim terakhir kalau menurut gue bukan berarti gue menyalahkan BBS enggak BBS adalah superstar karena pada saat BBS dihalus pertama kali orang lebih kenal BBS ketimbang halus ya itu kan saat itu kan gue disana iya iya dari lu dan gue yang memang membawa BBS gitu ke halus gue melihatnya orang kan wah ini BBS salah satu pemain terbaik Indonesia pasti timnya timnya akan buat sedangkan BBS sendiri tapi sejujurnya tidak sama dengan plep-plep sebelumnya secara materi pemain dan lain-lain nah ini yang akhirnya lawan motivasi tinggi ya kan sedangkan tim juga enggak siap seperti itu itu yang gue perhatikan menurut gue beban Yola enggak sedikit berkurang pada saat BBS sudah ada lagi menurut gue karena pada saat dia megang halus pun menurut gue pada saat itu kan BBS emang orang bilang cedera segala macam apalagi dia juga tidak dipanggil di timnas karena cedera tersebut dan lu akhirnya kan punya pilihan lain apalagi orang pernah menganggap memandang sebelah mata pemain-pemain asingnya dia yang memang otabene ya pemain-pemain yang enggak terkenal masih terkenal gue kalau itu jelas cuma kita bicara useful bicara kegunaan Yola mampu memanfaatkan itulah kenapa alasan gue juga kenapa gue harus bawa Yola ke discord karena disini bisa menjadi pelajaran bagi pemain manajemen dan juga pelatih rasanya kita bisa bisa kok berprestasi atau katakanlah bareng-bareng target tujuannya apa tapi yang ngerjalan ini bareng-bareng kalau ngeliat materi pemain sekarang pemain asingnya udah enggak ada kita enggak pakai pemain asing di putaran pertama kenapa ya kita memberdayakan yang ada terkait budget juga budgeting juga oke ini menarik tanpa pemain asing di putaran pertama karena memang kemarin juga putaran kedua baru datang di putaran kedua oke oke itu karena memang sebuah target yang bertahan lo pekan terakhir memastikan bertahan satu pekan sebelum abis karena memang enggak bareng-bareng juga enggak bareng-bareng juga di sebelum ke Lampung itu kan ternyata di Lampung sebelum di Lampung itu masih kejar-kejaran juga di bawah tapi satu pertandingan pertama di Lampung yang aman kan satu pertandingan pertama gue menang aman dan itu terkait dengan pertandingan lainnya jadi di pertandingan terakhir itu udah enjoy aja udah nikmatin aja tapi timpah-timpahan juga sama DB Asia itu terakhir nah ini kan eh koreksi gue ya kalau soal ya durasi kompetisi musim depan tuh yang terlama enggak sih 8 bulan ya ya sama kayak kemarin sama kayak kemarin nah ini gimana lah cara memaintain tim ya dengan durasi yang cukup panjang tapi jeda maennya juga panjang banget seminggu dua kali ya ada yang main ada yang main enggak ada yang main terus satu minggu satu minggu ada yang tiba-tiba libur bisa lama ini priorisasi terkait priorisasi pelatihan ya betul-betul tapi ngaturnya gimana sih sebenarnya kalau dengan situasi kompetisi sekarang ini yang sulitnya itu adalah kita kan enggak enggak tahu nih kita punya jeda waktu berapa lama terus jeda istirata yang kita dapat berapa ya jadi kalau memang itu ya kita harus nyiapin ibaratnya besok nih gue mesti main tiga game jadi gue harus siapin buat tiga game setelah itu gue buat recovery evaluasi dan lain-lain baru bikin lagi jadi gue potong-potongnya karena kalau gue bikin dalam satu musim penuh enggak enggak karena enggak kalau gue mesti juga enggak idealis kalau gue melihatnya segini pada saat gue melihat jadwal dan lain-lain seperti musim lalu sama musim sekarang sebetulnya yang paling ini kayak lu mau turnamentarkan Sabtu minggu lu siapin tim seperti apa karena gini lu Sabtu kalau kalah minggu itu anyep ini yang selalu gue suarakan bahwasannya bahkan Vick Herman waktu pertama kali dateng ke Indonesia ini sayang aja liganya Sabtu main minggu main jadi lu kan harus istirahat ini mah tiga jam eh tiga jam tiga hari lah ya mungkin dua hari cukup lah ya atau satu hari juga enggak apa-apa yang penting ada istirahatnya dan kita pelatih juga ada evaluasi sekarang kita enggak kita kalah misalnya Sabtu pulang ke hotel udah mau evaluasi apapun pemain juga enggak bakal masuk ya masih ngawah-ngawah lu lagi hari pertamanya pertanian tempo tinggi intensitas tinggi gitu iya waktu besoknya udah kan makan banyak energi kan tukang massage-nya juga udah udah kerang-kerang mesiur cuma satu pelatih juga enggak di mesi rakyat pelatih pijat gimana yang lu minta tips sama gue iya gawat ini gawat tapi ngeliat potensi pemain muda Indonesia sebagai pelatih ya kan udah mengamati banyak terus akhirnya mendatangkan pemain yang memang menurutnya potensial gitu lo ngeliatnya pemain muda sekarang gimana sih? ya yang pasti yang sekarang tuh mereka lebih cepat berkembang ya cuman kita berkembang aja dulu arahnya berkembang ke arah yang seperti apa itu yang tentangan sih itu yang tentangan kalau pemain yang ada berada di tim yang tepat dipegang oleh orang yang tepat dan lingkungan yang tepat insya Allah jadinya bagus akan mudah untuk mereka bisa beradaptasi dengan kayak sekarang nih setiap liga profesional tim kan harus ada U20 nya oke gitu jadi kalau sekarang kita harus cari pemain yang memang sekiranya ini pemain punya potensi untuk kita bisa mainkan dengan senior artinya kalau pemain ini berkembang tidak pada tempat yang tepat lingkungan yang tepat ya jadi kayak sebelumnya keluar masuk kick in keluar masuk iya peraturan barunya emang itu jadi gini peraturan kemarin tuh yang penting yang penting pernah masuk terus keluar keluar iya cuma yang penting cuma masuk doang yang gak dikasih batasan waktu harus minimal berapa menit itu enggak ada itu karena kan futsal beda sama sepak bola ya kan pergantiannya kan terus-terus nah kalau sekarang peraturan nya sama masih sama belum ada belum ada update perubahan inilah yang kadang-kadang kalau gue sempat sempat ngomong gini sempat ngomong ya bagaimana kalau 5 menit terakhir atau menit 10 ke 15 jadi babak pertama dan babak kedua memainkan jadi sama-sama mainin U20 nya jadi fair jadi gak ada yang berasa gini-ginya gitu gue maksud gue gitu karena ada kejadian keeper masuk kucuk-kucuk abis itu keluar lagi jadi gue ngeliatnya gini ini akhirnya formalitas bahkan waktu pada saat meeting tahun lalu bagaimana seandainya tim U20 pemain U20 itu gak dimainkan apa hukumannya yang dihukum head coach katanya tapi gak ada gak ada gak ada gak ada ininya gitu gak ada juklak yang emang hukumnya apa sanksi denda atau sanksi apa sanksi pelatihnya gak boleh mimpin gak boleh dampingin aneh ya gue sih ya agak-agak ini oh bukan agak-agak emang aneh emang aneh dan menurut gue sayang kasian ya benar idealnya kan dibikinin kompetisi U20 oke lah ada FFU20 Championship tapi yang kita tau turnamen dan turnamen itu kan sama kayak sepak bola Epa Epa 2 minggu doang ya kan latihannya lama udah gitu banyak klub-klub juga ngambil-ngambil klub-klub lain ya gue sih pribadi itu sah-sah aja karena mungkin gak semua klub mampu atau punya budget untuk memiliki tim-tim junior dan sekarang kan banyak tim kayak pendekar yang kemarin juara pendekar tapi kan dia ngambil MyFutsal which is MyFutsal udah jadi sebuah tim udah jadi finalnya sama Cosmo Cosmo pun bisa dipang ngambil siapa dia dari Pusaka eh Pusaka dia semifinal finalnya tuh pendekar sama apa ya gue lupa pokoknya Cosmo tuh kalau gak salah di semifinal sih jadi Pusaka yaudah karena mainnya di Jawa Tengah ya di Tegal dan emang banyak tim akhirnya kerjasama sama sama orang-orang yang ini iya Pusaka ya sama-sama tim-tim Jawa Tengah kalau bicara pemain muda ya apa namanya dari Kacamata sebagai pelatih siapa yang bakal bisa menembus tim Nas ya di masa depan yang punya prospek cerah di tim halus sekarang di tim halus sekarang U20 itu ada Zidane Zidane tuh pernah dia sama gue di Savin iya dia kemarin dia Kidal ya Kidal dan kemarin juara kemarin dia kapten yang pendekar dan dia juara terus ada Farhan Farhan tinggi besar pivot dia kemarin juga udah main di Famos U20 oke sorry bukan U20 sebagai pemain usia 20 usia masih 18 tahun iya wow banyak potensi-potensi ini yang sekarang nih yang sekarang nih pelatih nih udah mulai nyortir karena kemarin tuh dipaksa kalau kemarin mungkin memang sekedar ada kalau sekarang gue rasa semua tim juga ada mempersiapkan pemain yang emang bisa tampil pemain yang emang bisa bermain dan bisa dimainkan jadi hampir rata-rata semua sekarang yang ada kemungkinan di tim U20 seperti itu oke oke jadi itu ya maksud gue karena pemain muda ini kan ya mungkin secara budget juga terjangkau dan memang kualitas mau kerja kan kebanyakan sekarang pelatih kayak gitu bener gak sih sekarang mau gak mau dengan yang realistis itu ya iya kalau tahun lalu mungkin yaudah kita buang budget buat yang penting ada yang penting berangkat yang penting masuk yang penting main kalau gak banyak tapi tahun lalu halus enggak halus tahun lalu U20 nya Israr Israr megantara tapi memang main reguler dia kalau gue memang menilai kan lu kan kemarin ada Nanda tapi ini Nanda mantan pelatihnya di Kabupaten Bekasi gue megang Isra pertama pada saat di SMP sebelum Nanda megang Kabupaten gue bilang ini orang ini anak bakal jadi nih dengan postur dan kaki kidal syutingnya keras terus gue liat Nanda megang Kabupaten dan dibawa sampai sekarang akhirnya jadi pemain Bintang Timur sebelumnya dia di ini dong sempat di pendekar tapi gak diambil jadi Atta ngomong-ngomong gue gue bingung sama BW waktu itu kok gak ngambil si Israr ya kalau gitu kan gue tanya Israr lu sambil bercanda ya ngobrol-ngobrol ya gimana sih gue pengen deket sama pemain biar cair iya biar cair lah ngobrol bercandain jadi keeper iya dulu keeper gue lempar jeruk coba lo split nih tangkep bisa 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 jadi makanya di beberapa pertandingan gue bilang Saldi keeper satu aja ntar kalau apa-apa kita pakai Israr paling yang terakhir tadi mau begitu cuman gak jadi normal aja agak ngeri ya agak riskan agak riskan kalau pemain versatile punya banyak gak di tim Anda sekarang gimana pemain yang versatile yang universal universal ada yang universal ada di kakek dia bisa jadi angkor bisa jadi ala bisa cahyo juga bisa ada rio juga bisa rio juga rio bisa pivot kemarin di uji coba dia juga masuk di situ sebagai pivot terus ada gue ada pemain baru belum pernah main di liga itu dia juga namanya Rizky dari dari Serang baru baru di baru di baru di itu bisa itu kurang lebih ya dia bisa di tiga posisi menarik ya menarik karena gimana juga ini gue pesen buat para pemain lu jangan satu posisi aja karena supaya pelatih tuh suka dengan lu dan akhirnya lu akan bisa terus pakaian bisa terus main karena kita sekarang kebutuhannya kebutuhannya kompleks kompleks banget kebutuhan kalau ini sebelumnya mungkin lu juga pernah denger istilah ini lu kalau gak istimewa banget jangan deh gitu kalau dulu kan pemain kalau kecil ya harus bener-bener istimewa kayak run to boy nah iya at least begitulah lu cuma bisa punya satu menguasai di satu posisi ya lu harus bener-bener istimewa kalau gak ya lu akan ketimpa sama yang lain karena beberapa pemain gue suruh juga lu jangan main di anchor doang kenapa? karena pertama badan lu kecil kalau lu badan lu kecil sekarang pivot-pivot pemain asing tuh pivot-pivot semua 180 ya lu agak berat pasti latihan milih latihan juga pasti sama lah kalau ada yang bisa lu kasih satu terus lu dapet all in ya pasti lu ambil itu ketimbang cuman dapet satu atau oke terakhir pesan lu buat para pemain muda karena kan lu kan berangkat juga dari lu bilang kan tim nasional yang pelajar segala macam dan lu ngeliat kan perkembangan putas udah kayak sekarang kompleks sampe gue tuh sampe puyeng akhirnya gue ke youtube kan dan gue melihatnya lu ini sosok yang adaptif lu bisa main di level pembinaan sampe lu juga masuk di level senior sekarang level Liga Pro nah lu sendiri punya pesan gak buat para pemain muda futsal Indonesia terutama karena kan sekarang kan generasi futsal tuh ada ya kalau dulu kan orang main bola main futsal setelah satunya juga lu kan lu main bola dulu pasti gitu nah kalau lu sendiri pesan buat para pemain-pemain muda sekarang seperti yang ya yang pasti fenomena sekarang yang ada ya ya lu harus nol rupiah lah ya lu gak bisa money oriented lu yang lu perlukan itu bertanya dan kesempatan lu mesti bertanya agar lu punya kesempatan gitu lu mau dateng kemanapun bang contoh bang saya boleh ikut latihan sama tim abang gak dikasih kesempatan ambil tapi saat lu dapet kesempatan ya lu tunjukin tunjukin ibaratnya lu cari kendaraan deh untuk lu bisa berangkat gitu jangan lu minta lu mau gak gue ikut tim lu gitu lu mau gak ikut lu mau gak gue naik mobil lu lu kasih gue sekian kan gak bisa yang diperluin sama mereka itu kan tempat yang panggung iya panggung iya itu jadi ya begitu karena fenomena sekarang kan susahnya seperti itu iya iya kalau gue nyebutnya pemain muda tuh jangan jangan ngeliat duit dulu iya iya pasti pemain muda itu pikirin bagaimana jam terbang jangan mikirin duit kecil jam terbang karena pada saat lu udah punya jam terbang lu punya kesempatan dan lu bisa membuktikan duit bakal dateng sendiri pasti pasti ya betul-betul oke sip sangat luar biasa obrolan kita dengan Yola Hendro Sugeni ya orang yang tumbuh bareng juga sebenarnya gue penikmat instastory gue iya gue tumbuh kapan tuh pokoknya kalau ada Q&A ini gue lagi pusing kalau gue liat aduh ini oke gue tuh kayak obat obat stres iya serius itu beneran oke gue tanya lagi kapan dan gak cuma lu sih orang ada yang sampai panjang bang makasih banyak udah menghibur jujur aja gue walaupun instastory lu panjang banyak tetep gue tontonin sampai habis bang orang yang gak kenal sampe titik-titik gitu tapi paling gak gue gak ngomong gitu lah dapat lagi nih gak tapi dari situ responnya gue ditonton gak kalah sama dia sastro lah ya gak kalah sama Atta juga lah ternyata jualan oke itu aja Scorer bincang-bincang kita bareng Coach Yola pelatih kepala halus FC dan kita akan ketemu lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe youtube channel Skor Indonesia bareng gue nanti sama Rais tentunya untuk ngebahas apapun itu di Discord gue Donny Zola dan gue Raya Satnan dan juga Yola pamit ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax